ada di simposium-simposium yang kita bikin seperti ini. Ini topik yang sangat sering akan kalian hadapi nanti buat PPDS di RATEC-nya tentang terdarahan uterus abnormal, terutama di perimenopause ini satu isu yang penting tentang sampling endometrium sempat menjadi salah satu hal yang dikuncikan juga waktu itu di morning report. Perlu tidaknya kita withdrawal dulu sebelum melakukan endometrial sampling. Saya persilakan kepada Dr. Iksan untuk mempresentasikan dulu kasusnya sebagai trigger diskusi kita pagi ini. Silakan Dr. Iksan. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Dokter dan dokter-dokter dan teman-teman sekalian. Yang lain bisa di-mute. Isin untuk mempresentasikan ada tiga seri kasus yang kita dapatkan. Dibenerin dulu yang di satu ruangannya dimatikan yang lain. Boleh dari host aja langsung, dari host langsung nge-mute yang lain kecuali yang sedang presentasi host. Silakan. Isin untuk melanjutkan dokter. Ya, next slide. Jadi, didapatkan ada tiga kasus dengan karakteristik yang mirip. Yang pertama, pada kasus yang pertama itu ada Nyonya S, 46 tahun dengan para dua abortus 1, datang dengan keluhan heavy menstrual bleeding sejak tiga bulan. Namun pada saat datang sudah tidak berdarahan aktif. Dia mengaku, mengganti pembalut sampai 10 kali per hari, tidak ada nyeri, tidak ada massa, dan tidak ada gejala lainnya. Secara faktor resiko, pasien tidak ada DM, namun ada obesitas grade 1 dengan IMT 26. Dari pemeriksaan fisik dalam batas normal, didapatkan endometrial line 12,8 mm, dan ada endometrial polyp. Lainnya dalam batas normal dari laboratorium, dapatkan HB 11,4. Pasien awalnya didiagnosis dengan AUBM, at cause of suspect hyperplasia endometrium dengan endoservical polyp. Kemudian dilakukan diagnosi curate touch, dilanjutkan dengan pemberian progestin. Dan hasil histopathologinya sesuai dengan endoservical polyp dan endometrial hyperplasia tanpa atifia. Untuk kasus yang kedua, dapat nyonya Y, 49 tahun dengan para 2 abortus 1, datang dengan akut abnormal uterine bleeding, dengan aktif bleeding. Sebelumnya, pasien sudah have menstrual bleeding dalam waktu 3 bulan. Sudah mendapat noretisteron 2x5 mg selama 1 bulan sebelumnya. Kemudian dia menggunakan IUD. Untuk faktor risiko, tidak ada DM, dan pasien obesitas grade 1 dengan IMT 27. Pemeriksaan fisik hemodinamik stabil dengan pemoteros sedikit membesar. Dari pemeriksaan USG, didapatkan myoma intramural di korpus anterior dan posterior, dengan endometrial line 18,9 mm, dan terdapat IUD di situ. Pasien dengan HB 8,7, kemudian diputuskan dilakukan transfusi, kemudian didiagnosis dengan abnormal uterine bleeding, suspek endometrial hyperplasia, dan multiple leomioma. Dan dilanjutkan dengan kuretase, dilanjutkan lagi dengan pemberian progestin terapi. Dari hasil histopathologinya, didapatkan endometrium yang mirip dengan fase sektoresi yang dapat dipengaruhi oleh adanya pengaruh progestogen-exogen yang kuat, tapi tidak didapatkan endometrial hyperplasia. Dan kasus ketiga, nyonya S, 47 tahun dengan parasatu abortus 0, dengan chief complaint-nya heavy menstrual bleeding yang memberat dalam 2 bulan terakhir. Awalnya pasien sudah heavy menstrual bleeding 5 bulan, sudah mendapat noratisteron 2x5 mg, dan terus-menerus. Masyid memiliki faktor risiko DM sejak 2018 dengan indeks masa tumbuh 24. Dari pemirsaan fisik stabil, dari pemirsaan WSG, dapatkan endometrial line 13,3, lainnya dalam patas normal. HB pasien 10,6, pasien diakonsis dengan suspek endometrial hyperplasia. Dilakukan diagnostik kuretase, dan mendapatkan endometrial polyp. Terima kasih, Dr. Riksan. Jadi sebagai rule of the game-nya, kita sudah menentukan beberapa pertanyaannya, yang mungkin bisa dijawab oleh panelis dulu, Dr. Kanadi, Dr. Tanggi. Pertanyaan pertama, Apa metode evaluasi yang terbaik buat pasien dengan heavy menstrual bleeding yang datang ke kita, present symptoms-nya tidak sedang mengalami acute bleeding? Itu dulu pertanyaan pertama. Saya persilakan. Siapa mau duluan nih? Dr. Kanadi atau Dr. Anggi? Dr. Kanadi dulu kali ya. Oke, baik. Terima kasih, Dr. Kemal. Untuk pertanyaan ini, karena pertanyaannya cukup general, terkait dengan abnormal uterine bleeding, maka pada kasus seperti ini, kita memahami bahwa abnormal uterine bleeding ini kan kita harus mencari penyebabnya, dan Vigo sudah membuat penyebab dari abnormal uterine bleeding adalah struktural dan non-struktural. Jadi artinya, best evaluation method adalah yang dapat mengeksklusi kemungkinan penyebab baik yang struktural maupun non-struktural. Nah, tentu saja kalau kita bicara struktural, tentu kita bisa melakukan pemeriksaan imaging. Tapi kalau kita berbicara non-struktural, maka kita harus melakukan prosedur pemeriksaan penunjang seperti laboratorium dan seterusnya. Jadi, kalau jawaban saya untuk pertanyaan seperti ini, tentu best evaluation method adalah mulai dari history taking untuk mencari atau menentukan pola perdarahannya, karena dengan menentukan pola perdarahannya kita bisa mengetahui kira-kira arahnya ke arah struktural atau non-struktural, lalu kemudian kita harus mengkonfirmasi keberadaan kliena struktural dengan pemeriksaan imaging, yang paling mudah tentu melakukan pemeriksaan sonografi, dan kemudian pemeriksaan penunjang laboratorik untuk menunjang eksklusi kemungkinan adanya gangguan fungsional. Jadi, itu jawaban saya. Terima kasih. Oke. Nah, pertanyaan ini ada tambahan mungkin dari Dr. Anggi sebagai panelis kedua. Saya masih di mute. Ya. Jawaban saya sih sama. Untuk pertanyaan nomor satu dulu ya, Dr. Anggi, jangan kemana-mana dulu. Jawaban saya sama. Ultrasonografi, transvaginal, potongan segital. Oke. Mulai, ketebalan endometrium, anterior line, dan posterior line. Ada cut off pointnya nggak, Dr. Anggi, untuk menentukan bahwa pasien ini... Oh, tadi katanya nggak ada lain lain. Ya ini, makanya kalau dari saya boleh. Kalau udah teranggi, nggak boleh. Ngelenceng ini. Saya nanya nih, ada cut off point nggak dari ultrasound gitu, yang bisa jadi... Maka pake share screen atau ngomong aja? Nggak perlu share screen ya? Boleh share screen, tapi jangan selama. Banyak ya, Dr. Anggi. Ini khusus pertanyaan saya tuh, yang endometrium lainnya berapa sih yang... Mungkin menjadi... Share screen untuk ketebalan ya, menjawab itu aja. Tuh, nah, ini dia. Yang biasa dipresentasikan Dr. Anggi, makanya saya udah tahu, anginnya mata Anggi itu nggak udah siap pasti dia dengan slide-nya ini. Ini... Oke, selalu menjadi pertanyaan tadi, itu sudah diterangkan oleh Dr. Kangadi ya, mungkin itu lebih ahlinya lah, kalau untuk yang koin ya. Tapi, saya lebih ke arah untuk struktural, bahwa pendekatan pertama pasti dengan ultrasonoglati transvaginal. Kalau kita berpikir cut off point, Dr. Kemal, kalau postmenoposal kayaknya sudah banyak ya, udah ada meta-analisisnya, bahkan sudah dipakai ultrason guidelines untuk cut off point, ketebalan endometrium, kapan kita harus melakukan biopsi. Karena itu yang paling penting. Buat saya, seorang onkologi, mungkin polip, miom, atau yang lain tidak akan menjadi masalah, tapi apakah ada kecenderungan ke arah, kalau kita ngomong ketebalan kan normal atau abnormal. Abnormal kita berbicara neoplasia, neoplasia jinak atau ganas. Itu yang paling penting buat kami, orang onkologi. Maka cut off pointnya disini adalah, kita pakai adalah lima. Kenapa? Karena endometrial, kalau kita screening, kita mencari sensifitas yang paling tinggi. Mungkin tiga. Tapi kan endometrial cancer nggak bisa di screening. Dia hanya bisa dideteksi di ini, maka kita butuh sensifitas dan spesifitas yang paling tinggi, which is ini berarti lima. Dan ini sudah ada meta-analysis-nya. Nah, yang jadi masalah adalah perimenopos. Mungkin yang ingin dibicarakan saat ini ya. Sebenarnya saya belum menemukan, jadi memang perimenopos ini mungkin, saya nggak tahu, mungkin Dr. Kanadi punya literatur yang terbaru, itu masih menjadi nggak jelas ketebalan endometrium yang disebut abnormal pada perimenopos itu, belum ada cut off pointnya, dan memang penelitiannya masih sangat sedikit sekali. Yang saya tampilkan di sini itu adalah penelitian Sunya et al. itu cut off point 8 mili. Dia itu mengambil kuretnya itu, mengambil sampel biopsinya itu pada pasta luteal memang. Jadi dari hasilnya ini, dia mendapatkan bahwa cut off point untuk kemungkinan dia adalah suatu neoplasia, bukan cancer ya, suatu kelainan abnormal, itu mendapatkan cut off pointnya dari 8 mili, Dr. Kemal. Boleh tampilin kali slide itu nih ya, ini kan selalu menjadi pertanyaan nih, kenapa sih kita nggak memilih 15, spesifitasnya 96. Ini selalu menjadi pertanyaannya saya nih, dan memang di penelitian ini mengatakan, dia memakai pipel memang, kekurangannya, tapi walaupun dia mengatakan pipel cukup akurat, tapi kekurangannya pada focalation. Focalation itu kalau ada polip, kalau ada miom, focalation adenokarsinoma, focalation hiperplasia, dia pasti akan miss. Dan di penelitian ini memang terbukti bahwa 60-70 persen itu hasilnya adalah normal gitu ya, jadi sehingga menjadi pertanyaan buat saya. Nah, penelitian yang berikutnya, mohon maaf nih saya belum tampilkan, 2019, penelitian di India, Begum Study, dia mengambil cut off pointnya adalah 14 mili, jadi kalau yang pertama ini pakai pipel, si Begum itu dia pakai DNC. Dia mengambil cut off pointnya 14 mili. Kenapa? Karena di bawah 14 mili, 96 persen pada pasien dengan perimenopos, mungkin nanti dokter Kanadi bisa lebih jelas menjelaskan kenapa pada perimenopos menyebabkan pendebalan endometrium, itu ditemukan normal, dan hanya 4 persen saja yang tidak normal. Oleh karena itu, pertanyaan selalu menjadi saya, penting nggak sih kita melakukan DNC terburu-buru? Dia mengatakan dengan 14 mili ini, 85 persen kita akan bisa mencegah DNC, yang terlalu terburu-buru. Nah selalu menjadi pertanyaan, kapan cut off point? Nah saya lebih senang memakai 8 mili sebenarnya. Kenapa? Supaya kalau kita menunggu sampai 14 atau 15, mungkin akan sangat terlambat. Nah sekarang adalah timing, kapan kita ngambil biopsi, itu pertanyaan. Kalau buat saya pribadi, sitologi pengantian tempel biopsi, itu paling bagus memang pada fase proliflasi awal. Buat saya lebih enak, untuk kita menilainya, baik dengan histroskopi, maupun pengambilan biper, maupun pengambilan DNC. Tapi pada pasien dengan perimenopos, dia masih mendapatkan yang normal atau tidak. Namun kepadanya, kapan menentukan dia fase sekresi, atau fase proliflasi, atau sekresi ketika sudah perdarahan 3 bulan. Maka, nah itu saya kembalikan lagi sebenarnya. Bagaimana kita mendapatkan masa proliflasi awal? Ini juga. Tidak dapatnya sekolah, kita harus ke sekolah. Oke, terima kasih. Jadi 8 mili ya dok? Ya. Ya, mungkin itu dulu. Data ini sih sebenarnya juga, pahamnya bagus banget nih. Jadi kalau 8 mili itu, negative predictive value-nya 95 persen. Nah, mungkin ke dokter Kanadi sedikit dok, mungkin yang tadi tentang pola perdarahan ya dok, mungkin harus diingatkan kembali nih, bapak PDS. Terutama bagaimana kita mengkorelasikan pola perdaraan dengan kemungkinan penyebab AUB-nya. Jadi jangan sampai ada diagnosis heavy menstrual bleeding karena polip endometrium gitu kali ya. Kira-kira bisa di-share sedikit dokter Kanadi? Halo. Ya, mohon diingat bahwa kata kunci untuk menangani kasus abnormal uterine bleeding pertama adalah merakukan karakterisasi. Sebenarnya ini sudah sangat-sangat dipermudah oleh Profesor Munro. Beliau hanya menyatakan pertama, apakah pasien mengalami height yang reguler atau height yang irreguler. Kalau kita bicara height yang reguler, maka di sini bisa terjadi apakah height yang reguler itu disertai dengan jumlah darah mensurasi yang banyak atau durasi yang panjang. Nah, Vigo sudah membuat tuh definisi mensurasi normal yang disebut volume darah mensurasi yang disebut height, itu adalah di atas 80 mil. Tapi kalau kita sebut durasi yang panjang, artinya sudah lebih dari 8 hari. Nah, ini satu sisi tersendiri. Nah, kasus pada abnormal uterine bleeding dengan height reguler, ini umumnya dimiliki karakternya oleh kelainan-kelainan struktural. seperti leomioma, lalu kemudian adenomyosis. Nah, kemudian height yang reguler ada lagi karakter yang satu lagi, yaitu meskipun dia reguler, tapi ada intermenstrual bleeding. Nah, intermenstrual bleeding ini umumnya terjadi karena poli. Lalu kemudian kalau height-nya irregular, ini biasanya berhubungan lebih kepada problem fungsional. Seperti misalnya siklus anovulasi, juga kemudian malignansi, dan satu lagi, mohon maaf, yang tadi height reguler, ada satu kasus fungsional, yaitu gangguan hemostasis. Jadi, sekali lagi untuk para residen, bahwa jumlah darah mensurasi itu seperti neraca. Ada di satu timbangan itu terdiri dari jumlah atau faktor-faktor yang akan menentukan jumlah darah mensurasi, seperti misalnya tebal endometrium, luas permukaan uterine cavity, lalu juga adanya gangguan kontraksi, dan seterusnya. Tapi di satu sisi ada lagi mekanisme yang akan menghentikan perdarahan, yaitu ada tiga. Pertama, kemampuan melakukan fasokonstriksi pembuluh darah. Kedua adalah kemampuan hemostasis lokal, maupun sistemik, dan yang ketiga adalah kemampuan melakukan regenerasi endometrium. Jadi, kalau dua neraca ini tidak balance, maka pasti akan terjadi abnormal uterine bleeding. Kalau jumlah darah mensurasi meningkat, meskipun kemampuan menghentikan darah mensurasi normal, pasti akan terjadi abnormal uterine bleeding. Meskipun jumlah darah mensurasi yang terbentuk normal, tapi kemampuan menghentikan darah mensurasinya terganggu, pasti terjadi abnormal uterine bleeding. Jadi, konsep tentang neraca ini mungkin boleh digunakan sebagai konsep menjelaskan tentang fenomena abnormal uterine bleeding. Begitu, Dr. Kemal. Terima kasih, Dr. Kanadi. Kita tampilkan slide pertanyaan lagi. Untuk keiksan, bisa saya kasihin lagi. Pertanyaan nomor dua, kalau kita ketemu pasien perimenopause, ini sering dikerjakan sama teman-teman di objen luar. Langsung kasihin noratisteron. Noratisteron tanpa melakukan sampling endometrium terlebih dahulu. Boleh nggak? Dari, Dr. Kanadi dulu lah. Nanti kalau Dr. Anggi, saya sudah prediksi sih jawabannya. Tapi Dr. Kanadi dulu. Nggak boleh prejudice. Moderatornya ini agak ini, nggak fair nih. Moderatornya memihak nih. Kalau sendiri milah daripada di pipi yang sama. Baik, baik. Iya, iya. Ini sebenarnya mungkin saya lubat sedikit ya pertanyaannya. Jangan bukan delay ya. Karena ini ada pertanyaan berikutnya. Boleh nggak kita cuma langsung terapi progestin tanpa kita lakukan sampling endometrium gitu dulu deh. Tanya pada perimenoposal bleeding. Iya. Kalau menurut saya, kalau kita lihat secara pragmatis terjadinya perimenoposal bleeding kembali kepada kenapa sampai terjadi perimenoposal bleeding. Karena perimenoposal bleeding jelas ini diakibatkan karena adanya siklus anovulasi. Siklus anovulasinya diakibatkan karena lebih banyak akibat adanya penurunan cadangan ovarium yang menyebabkan terjadinya siklus anovulasi. Nah, siklus anovulasi ini menimbulkan terjadinya kondisi yang disebut sebagai anopos estrogen. Inilah yang kemudian memicu terjadinya perubahan pola height karena tidak ada yang men-trigger mensurasi. Karena tidak ada progesterone withdrawal. Kita tahu adanya height yang reguler itu diakibatkan karena ada korpus luteum yang masa hidupnya itu hanya 14 hari. Dan kalau masa hidupnya selesai, maka hormon yang dihasilkan oleh korpus luteum, terutama progesterone, ini akan mengalami apa yang disebut sudden fall. Jadi, turunnya secara mendadak yang akan melakukan atau memicu terjadinya lepasnya lapisan fungsional endometrium. Ini kata kunci dari terjadinya regularitas dari mensurasi. Nah, kenapa pada pasien perimenopos ini bisa terganggu? Ya, karena tidak ada yang mengatur regularitas. Karena hilang korpus luteumnya tidak ada progesterone yang akan memicu terjadinya mensurasi. Sehingga endometriumnya akan cenderung terus menebal sampai kemudian kita ketahui estrogen ini akan memicu proliferasi yang cukup tinggi terutama dari kelenjar. Tapi sayangnya matriksnya ini kadang tidak ikut cepat. akibatnya maka lapisan endometrium di lapisan permukaan ini menjadi fragil dan akan terjadi breakthrough bleeding. Nah, inilah yang tidak jarang terjadi breakthrough bleeding. Ini sangat unpredictable baik dari segi waktu maupun segi volume. Bisa orangnya timbul flek-flek saja, tapi juga bisa terjadi heavy bleeding setelah sekian lama tidak menstruasi sehingga tidak jarang pasien datang dengan kegeeran dia bilang dia keguguran karena pernah terlambat menstruasi dan kemudian keluar menstruasi yang banyak yang dia pikir dia mengalami keguguran. Nah, ini biasa terjadi pada kasus-kasus ini. Nah, oleh karena itu kita mengembalikan kembali fisiologi sebenarnya dengan memberikan progestin. Akan tetapi satu hal yang perlu dicatatat di sini. Exposure terhadap estrogen yang terus-menerus tidak jarang akan mengubah karakter dari endometrium yang mengarah kepada hiperplasia. Nah, ini masalahnya. Nanti mungkin kita akan berbicara tentang hiperplasia ini. Ada yang disebut sebagai regresi, ada yang disebut sebagai relapse, ada yang disebut sebagai progression. Nah, ini yang harus kita kenal dari tata laksana hiperplasi. Nah, masalahnya penggunaan progestin ini akan memicu terjadi masking, satu. Dan kedua juga kita akan kita tidak tahu apakah terapi progestin yang dilakukan ini kadang menggunakan intermittent atau kontinus. Nah, ini yang juga harus dipahami bahwa apabila kita ingin melakukan terapi untuk memicu terjadi regresi endometrium, maka yang paling penting adalah melakukannya secara kontinus dengan minimal terapi enam bulan. Nah, ini yang seringkali kadang cuma pancing mens, cuma pancing mens, cuma pancing mens. Cumberannya mengacu Dr. Kanadi? Enggak, Herbert. Enggak, mungkin dari Herbert kali. Di saya bagus suara. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Itu yang perlu dipahami semua terkait dengan kenapa saya lebih setuju sebenarnya untuk melakukan apa, saya tidak begitu setuju untuk langsung melabrak dengan proyek. Tidak setuju ya, Tidak setuju ya. Tidak setuju ya. Tidak setuju ya. Tidak setuju ya. pemberian gini ya, kembali lagi pada hiperplasia. Ini kan saspepik hiperplasia. Maksudnya momenat terlaksana hiperplasia. Asumsi saya, kalau saya dikasih soal kayak gini, bahwa dia penegakan diagnostisnya hanya berdasarkan ultrasonografi, didapatkan bahwa hiperplasia adalah diagnostik histopatologi, bukan diagnostik imaging, ataupun klinis. Jadi, kalau mau membuktikan bahwa ini adalah hiperplasia, ya harus proof bahwa dia adalah secara PA memang mengatakan ini adalah suatu hiperplasia, baik atipik maupun menotipik. Itu satu yang harus dipegang, dokter Kemal. Jadi, kalau menurutkan klasmetik hiperplasia, saya tidak setuju. Pokoknya, nggak bisa ya. Jangan ya, jangan dikerjakan. Don't try this at home, pokoknya ya. Langsung ngasih progestin tanpa Nah, yang harus diperjelas di sini sebenarnya, dokter Kemal, pemberian progestin ini tujuannya apa? Sebagai terapi. Makanya pertanyaan saya itu tadi, yang langsung di terapi, bukan-bukan luar. Itu sering dikerjakan oleh teman-teman kita di luar loh. Kita datang ke kita, oh, udah di terapi tanpa sampling gitu. Jangan ya, don't try this at home. Oke, ini kita harus maju nih, slide berikutnya. Tanyaan berikutnya. Sorry, dokter Kemal. Boleh keras sedikit. Itu tadi dokter Kanadi sama dokter Anggi kayaknya beda tuh, bolehnya tuh yang mana. Soalnya dokter Kanadi tampaknya jangan langsung untuk sampling. Tapi kalau dokter Anggi, jangan langsung. Makanya pertanyaan saya kan sebenarnya kalau pasiennya tanpa di sampling, ini saya rubah sedikit dari pertanyaan nomor dua. Ya, apakah benar seperti itu jawaban dokter Kanadi? Saya cuma confirm, kayaknya dokter Kanadi tadi saya tangkap maksudnya jangan langsung sampling. Kayaknya sama sih. Nggak, nggak. Sama, sama. Sama, sama. Saya tidak setuju. Langsung labrak dengan progestin, nggak setuju. Oh, progestin ya. Oke, oke. Tapi ini progestin yang diasumsikan untuk terapi ya. Kalau saya progestin asumsi terapi itu yang tadi seperti dikatakan dokter Kanadi, either kita akan masih cyclical atau kita masih continuous ya. Nah, itu nanti-nanti jangan. Loh, ini dulu. Sabar, bos. Sabar. Supaya resident nggak bingung nih. Yang disebut namanya terapi, ya dokter Kanadi ya, benar ya. If we talk about treatment, progestin treatment, itu kita akan ngomong cyclical, which is kita akan ngasih pada fase luteal, ya, dalam bentuk siklik, atau kita akan continuous. Nah, itu harus diperjelas dulu. Itu yang namanya treatment of progestin. kalau pemberian untuk withdrawal bleeding, itu bukan maksudnya terapi. Iya, iya. Mau menjelaskan. Ya, tapi kita tidak boleh terapi hanya berbasis lusur SG tanpa histopatologi. Jadi ini saya pakan untuk dokter Kanadi ya. Kita nggak berbeda ya dokter Kanadi ya. Yaudah, next slide. Tidak berbeda. Sama. Next slide. Pertanyaan berikutnya sebenarnya Halo, siapa ini yang hostnya? Nah, ini terkait waktu itu diskusi yang agak panjang di MC. Nah, gimana nih timing kalau kita dapat pasien AUB, gitu ya, suspected hyperplasia, kapan timing yang tepat untuk endometrial sampling dan apakah suplementasi, bukan suplementasi ya, artinya withdrawal dengan progestin sebelum sampling akan mempengaruhi histopatologi. Ini pertanyaan persis banget waktu itu diskusi yang agak panjang di MC nih. Perlu di withdrawal dulu atau enggak? Apakah langsung atau withdrawal dulu? Saya minta pendapat. Sekarang dokter Anggi dulu lah. Nanti skor dokter Kanadi terus. Di pojokan nih sama dokter Kemal nih. Enggak lah. Nggak berani mojokin dokter Anggi. Baik. Sebenarnya tadi ini sudah saya jelaskan ya. What is the best for endometrial sampling ya. Jadi buat kami onkologi ya. Saya membahas dari bagian onkologi karena untuk endokrin saya paham dokter Kanadi akan lebih paham untuk masalah endokrin. The best untuk kita melakukan apapun pengambilan sampel baik yang paling sering aja untuk screening papes gitu ya. Itu memang paling bagus adalah fase proliferasi awal. Karena memang di situ endometrium setipis lah ya. Dan belum ada campuran yang lain-lain. Untuk saya sendiri yang sering melakukan historioskopi pengambilan sampling pada fase proliferasi awal itu sangat membantu sekali saya untuk bisa melihat semua kelainan sampai ke dasar daripada endometrium. Kalau endometriumnya tebal kalau endometriumnya tebal ya misalkan kalau nanti boleh saya satu kalau ada waktu saya sedikit satu kasus saja yang saya pernah miss ya. Ketika saya mengambil sampling historioskopi itu sudah pada ketebalan 2 cm atau 20 mili saya miss focal adenokarsinoma pada basar daripada endometrium. Yang saya ambil hanya fungsionalnya saja. Normalnya saja. Nah sekarang saya kembalikan lagi. Bagaimana kita mendapatkan fase proliferasi awal di saat fase proliferasinya atau fase sekeksnya kita sudah tidak tahu lagi. Jadi misalkan pasien sudah daerahan 3 bulan kita sudah tidak mengerti lagi nih pakai dia di fase proliferasi di fase sekreti. Dari yang tadi saya sudah sebutkan tentang ketebalan endometrium ketika mereka mengambil at any time kapanpun juga itu ya 60% mereka akan menemukan hasilnya adalah normal. Jadi seperti itu. Bahkan ketebalan di 14 mili pada penelitian yang terakhir 2019 mengatakan itu normal. Nah bagaimana mendapatkan fase proliferasi awal kalau diketahui itu akan lebih baik. Tapi kalau tidak diketahui saya kembalikan lagi. Buat saya cara yang paling mudah untuk mengembalikan ke fase proliferasi awal saya buat withdrawal bleeding sehingga pada saat dia mulai lagi itu adalah fase proliferasi yang saya assumingkan asumsikan bahwa itu adalah fase yang paling tepat buat saya melakukan evaluasi. Nah tadi juga dilihat kan cut off point kenapa sih tidak ambil 15 spesifitasnya 96% tapi sensifitasnya itu kecil banget 15% Kenapa? Kalau kita berhubungan dengan cancer pada ketebalan 15 itu isinya sudah jaringan nekrotik blood clots ya kalau yang tidak terbiasa melakukan histeroscopy dia akan mis dia akan hanya ambil jaringan nekrotik dia hanya ambil jaringan bekuan darah dan dia akan mis tapi kalau sudah ahli seperti Dr. Habit dia akan langsung ambil begitu dia ngomong adenokarsinoma cancer 96% pasti dia cancer Nah itu aja alasannya makanya kenapa dia ambil cut off point nya itu 8 kemudian saya gak setuju juga memakai AETA AETA itu untuk endometrial cancer terlalu complicated untuk onkologis oke lah tapi kalau buat residen timing kapan sih harus ngambil biopsi kalau masalah boleh at any time silahkan boleh tapi kalau invasif pasiennya harus bayar ya think twice kapan the best kamu harus mengambil sampling karena residen pasti sampling gak sampling gak sampling gak sampling gak itu jadi pertanyaannya terima kasih Dr. Kemal oke ya masih Dr. Anggi Dr. Kanadi ada respon terhadap pertanyaan ini kapan timing terbaik apakah suplementasi akan mempengaruhi histopatologi kalau ada yang mau ditampilkan silahkan ya slide mungkin tapi jangan berbanyak kalau kasus boleh ya satu kasus aja nanti Dr. Anggi ya kalau kasus iya saya takutnya nanti kalau nampilin slide sebenarnya udah siap cuma sayangnya nanti takut jadi kejebak ngasih kuliah mendingan kita discuss kayak gini aja biar lebih jadi apa saya kalau saya prinsipnya sebagai seorang endokrinologist adalah melakukan proteksi supaya pasiennya jangan jadi pasiennya Dr. Anggi ya pada kasus perimenopause nah kalau saya prinsipnya pada kasus ini kita harus mengambil sampel sesegera mungkin artinya pada saat pertama karena kita harus merule out apakah ini hanya sekedar masih di fase hormonal imbalance atau sudah masuk hiperplasia atau bahkan mungkin sudah jadi kasusnya Dr. Anggi ini yang selalu menjadi concern buat endokrinologist nah kalau mendengar tadi statement Dr. Anggi yang ingin melakukan focal biopsi memang ini akan jadi isu karena kadangkala orang hiperplasi tebal endometriumnya dan saya juga ingin sharing penelitian endometrial thickness pada kasus PCOS yang jelas-jelas ini siklus anovulasi anopos estrogen cut offnya tidak jauh beda dengan yang Dr. Anggi sampaikan kalau di RCOG mereka menyatakan 7 mili kurang dari 7 mili sangat less likely untuk endometrial hyperplasia pada kasus-kasus premenopause ini sudah ada di guidelines dari RCOG untuk tata laksana khusus endometrial hyperplasia nah kalau saya terus terang ya kalau mungkin Dr. Anggi khawatir akan miss melakukan focal biopsi kalau saya mungkin tidak terlampau khawatir karena begini di dalam tata laksana endometrial hyperplasia itu kita minta untuk melakukan follow up makanya saya bilang ada istilahnya relapse ada istilahnya regression ada istilahnya progression yaitu dengan cara melakukan monitoring bleeding pattern lalu kemudian melakukan biopsi endometrium minimal 6 bulan dan kemudian seorang pasien hanya boleh di discharge pada kasus endometrial hyperplasia setelah 2 kali endometrial biopsi dinyatakan dia regression nah ini yang terus terang saya pikir ini yang perlu kita pahami bersama ini ada di panduan dari Royal College untuk endometrial hyperplasia jadi artinya kalau memang pasien ini terjadi progression mungkin saja di dalam terapi atau mungkin sebelum terapi mungkin kita miss tapi artinya dengan kita melakukan terapi progestin secara continuous tapi sebelumnya kita sudah mendapatkan endometrial sampling tadi saya pikir kita tidak perlu terlampau khawatir bahwa dengan kita miss di kesempatan pertama bahwa artinya kita mungkin akan mengalami kerugian itu kalau pendapat saya karena sekali lagi apabila dikatakan bahwa kita memberikan progestin yang intermittent atau continuous RCOG sudah dengan tegas menyatakan bahwa regresi endometrium pada penggunaan continuous progestin ini mencapai 80-100% dibandingkan dengan intermittent yang menggunakan on and off jadi sekali lagi mungkin kita harus juga sedikit mengubah pendekatan pada kasus perimenopause bleeding karena kita berbicara di sini jangan sampai endometrium ini terus terekspos dengan estrogen nah seperti saya katakan tadi kalau endometrium hyperplasia ini diberikan progestin treatment dulu ini sudah jelas pasti akan mengubah tatanan karena ada sebuah penelitian yang memperlihatkan bagaimana progestin treatment ini akan meridus number of glands sementara endometrium hyperplasia definisinya adalah numbers of glands overcoming the stroma nah ini adalah definisinya jadi kalau kita sudah keburu memberikan progestin treatment apalagi progestin treatment ini sudah melewati apa yang disebut sebagai dosis transformasi kita tahu dosis transformasi itu adalah dosis yang dibutuhkan oleh sebuah progestin untuk mentransform endometrium dari fase proliferasi atau prime estrogen menjadi secretory phase endometrium inilah yang kita sebut sebagai dosis transformasi jadi pasti akan terjadi perubahan perubahan nah inilah yang sebenarnya kalau bisa saya ingin menghindari agar endometrial sampling apapun itu caranya apakah yang memang skillful dalam hysteroscopy apakah yang hanya kemampuannya hanya sampai dilatation and correct touch paling tidak dapat mengambil endometrial sampling dan kemudian lalu disampling dan kemudian dari situ baru kita melakukan treatment nah ini yang kalau mungkin sini yang sedikit perbedaan pandangan saya sama dokter anggi boleh saya bertanya sedikit dok mungkin saya ada pertanyaan kalau misalnya awalnya hiperplasia kira-kira dia hanya dengan dosis transformasi yang biasa sudah berubah atau enggak gambaran histopathologi itu kan tadi dosis transformasi itu pasien dengan endometrium progesterating yang biasa dok sebelumnya sampai hiperplasia kan mungkin jadi kekhawatiran kalau hiperplasia atau mikasiprogestin berubah atau histopathologi sama gak dosis sekali lagi kalau kita bicara tentang progestin treatment sangat bergantung kepada pertama afinitas terhadap progesterone reseptor dan juga efek anti-estrogenic jadi kalau kita lihat disini memang seringkali orang yang paling suka menggunakan norethisterone norethisterone itu dia punya efek estrogenik jadi kita juga dalam melakukan pemilihan progestin treatment kita juga harus memilih pada kasus-kasus seperti ini adalah yang memiliki afinitas progesterone reseptor yang tinggi dengan tidak memiliki efek estrogenik nah kalau kita berbicara tadi dikatakan apakah transformation dose sudah bisa mengubah saya yakin paling in some extent dia sudah bisa mengubah tapi mungkin belum mencapai apa yang disebut sebagai regresi tapi anyway pasti akan ada pengaruh dari pemberian progestin exogen pada endometrial biopsi yang akan dilakukan itu yang pendapat saya oke kita mumpon ya dokter Anggi boleh komentar sedikit 2 menit ya 2 menit jadi tadi kan dokter Kanadi ngomong hiperplasia berarti it has to be proven bahwa ini adalah hiperplasia kalau ini belum proven hiperplasia ya kita nggak bisa menatalaksana karena tadi yang disampaikan dokter Kanadi kan adalah tata laksana hiperplasia ini untuk itu hiperplasia harus dijelaskan bahwa itu untuk hiperplasia non-atipik kalau dulu kita memberikan cyclical dengan transformation dosis kalau kita pakai MPA 70 mg per cycle sekarang memang yang paling bagus memang adalah kontinus tapi kalau memang belum terbukti bahwa itu adalah hiperplasia nah yang menjadi pertanyaan berapa lama sih kalau di RCOG kan kalau untuk hiperplasia non-atipik aja sekarang 6 bulan kita untuk melihat perubahan regresinya kalau dulu 3 bulan kalau yang atipik itu adalah 3 bulan jadi saya merasa bahwa dalam pemberian dosis transformasi dosis transformasi yang dalam satu siklus itu belum memberikan efek perubahan yang signifikan untuk mengubah apakah itu suatu hiperplasia ataupun endometrial cancer karena kalau saya untuk konservatif saya akan senang mengharapkan pasti akan berubah tapi not within one month mungkin itu kali yang saya bisa sampaikan dan rasanya sekali lagi untuk hiperplasia we have to prove it bahwa ini hiperplasia secara histopatologi kalau memang belum ya mungkin terapinya harus disesuaikan juga dan USG yang saya sampaikan tadi tidak mengatakan bahwa itu adalah hiperplasia atau cancer itu hanya mengatakan bahwa kemungkinan itu adalah suatu neoplasia bisa polip bisa miom bisa hiperplasia bisa endometrial cancer sebesar sensititas dan spesifitas sebesar yang sudah disampaikan terima kasih oke banyak 2 menit pas yaudah next jadi sepakat untuk tidak sepakat ini sih pertanyaan yang sering ditanya kalau misalnya pasien AUB pilih mana menurut saya sih mungkin seperti tadi dokter karena dibilang tergantung kompetensi saya ini setuju dokter Kemal pengambilan biopsi itu kan metodenya bisa macam-macam ya ada pipel ada DNC ada dulu ada sitologi ada endoram whatsoever silahkan asal tahu masing-masing kelemahannya dan kalau dapatan hasil yang tidak sesuai dengan klinis ataupun dalam masa kita melakukan observasi ya pikirkanlah ada hal yang lebih baik untuk melihat di dalam kaku muteri mungkin itu saja sama ya dok tadi sudah sempat disebutkan oleh dokter Kanadi juga ya penting sekali harus ada keterbatasannya tapi yang jelas do what you can sih ya tapi mungkin satu hal yang mungkin perlu dapat pemahaman kadang-kadang pasien juga datang dengan heavy bleeding tidak jarang kita juga selain ingin mendapatkan sampling juga sebisa mungkin kita juga bisa menghentikan perdarahannya secara cepat karena mungkin pasien juga merasa lebih nyaman apabila dia bukan hanya sekedar di biopsi saja tapi juga mungkin bahwa lapisan endometrium yang masih tersisa di situ ya kita kita kosongkan saja mungkin pada situasi atau kasus seperti ini mungkin kuretac mungkin menjadi pilihan menurut saya untuk untuk mengatas itu boleh gak ngasih komen boleh oh iya silahkan silahkan kuretac hyperplasia atau endometrial cancer atau dia miomasum mongkosum maka sebenarnya kuretac itu kalau gak salah sih untuk hyperplasia aja tata laksananya pasti bukan kuretac ya dokter karena diprogestin yang sekarang diberikannya adalah kontinus jadi itu yang selalu salah saya maksudnya selalu apa menerima konsul bahwa iya saya sudah ditata laksana dok dengan kuret tapi masih berdarah hasilnya adalah hyperplasia jadi mungkin saya sih gak berseberangan hanya mengatakan bahwa itu bukan untuk menata laksana berdarahan pada beberapa penyebab seperti miomasum mokosum atau hyperplasia atau endometrial cancer jadi mungkin itu saja oh iya maksud saya ini initial initial procedure pada saat pasien datang dengan heavy menstrual bleeding yang dicurigai endometrial hyperplasia jadi selain kita akan menegakkan diagnosis endometrial hyperplasia nya dengan patologi saya setuju karena RCOG juga bilang bahwa diagnosis hyperplasia adalah diagnosis strictly patologi jadi maksud saya disini adalah instead kita hanya sekedar melakukan biopsi tapi kalau pasiennya berdarah-darah kenapa kita tidak mengosongkan kafumutrinya tapi bukan berhenti sampai situ karena kita akan menunggu hasil PA dan kemudian kita baru akan melakukan tindakan selanjutnya apakah ini kita melakukan continuous progestin treatment atau mungkin kalau memang ini CA ya kita konsul ke onkologi begitu maksudnya oke makasih nah pertanyaan berikutnya pasien sudah dalam terapi nih hiperplasi dalam progestin terapi tapi masih AUB gimana kita evaluasinya ada perlu kita lakukan sesuatu enggak mungkin dokter Kanadi dulu ya terima kasih dokter Kemal jadi ini juga sudah menjadi salah satu poin dalam tata laksana endometrial hyperplasia dari RCOG pada kasus-kasus pasien yang dalam terapi progestin dan kemudian mengalami abnormal uterine bleeding atau persistent bleeding maka dia harus segera dilakukan kembali endometrial biopsi bahkan ada klausul pada kasus dengan persistent bleeding pasien sudah harus ditawarkan kemungkinan histrectomy ada gambaran WSG yang mungkin bisa mengarahkan contohnya misalnya pasien progestin terapi tadinya hiperplasi di progestin terapi AUB masih tapi perdaraannya mungkin spotting atau tidak banyak itu endometrial lainnya tipis perlu enggak tetap disampling kalau kayak gitu kondisinya ya kita juga bisa memastikan bahwa hal seperti ini tetap harus dilakukan karena dia dalam menyatakan bahwa ini terjadinya perdaraan abnormal tidak berbasis pada temuan ultrasound jadi artinya kita tetap harus melakukan biopsi dan sekali lagi kita harus memahami apakah perdaraan yang terjadi ini mungkin apakah diakibatkan karena adanya relapse apakah adanya progression atau jangan-jangan seperti yang kita ketahui kalau kita memberikan continuous progestin maka kita akan menekan estradiol dan kemudian kita akan memicu terjadinya penipisan dari lapisan fungsional sehingga kita ketahui bahwa pada biopsi-biopsi pengguna progestin only contraception kita mendapatkan lapisan vascular sheet di lamina basal yang sangat-sangat-sangat tipis nah inilah yang memicu kemungkinan terjadinya fragilitas dari pembuluh darah sehingga kemungkinan bisa saja terjadi progestin breakthrough bleeding nah ini juga hal-hal yang sering kita temukan pada kasus-kasus yang mendapatkan terapi progestin jangka panjang atau juga pengguna-pengguna progestin only contraception nah jadi saya pikir tetap harus ada bukti karena sekali lagi kembali pada definisi tadi harus patologi makasih dokter Anggi gimana kalau pasennya tadinya AUBM hipoplasia non-atipik tapi progestin masih perdarahan baik kita kalau berbicara tentang hipoplasia tentu kita concern about age sama parity kalau age sama parity sudah tidak menjadi bermasalahan lagi usia 50 tahun histerectomy akan menjadi pilihan dikatakan juga jadi kalau dulu kita pakai cyclical kalau tidak berhasil kita pakai continuous kalau tidak berhasil kita histerectomy itu yang dulu dokter Kanadi tapi sekarang kita sudah pakai continuous kalau dia menetap dan sekarang pemakaiannya yang first recommendation pakai mirin LNG sebut mirin LNG continuous itu first walaupun untuk LNG dengan oral progestin itu sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan kecuali untuk angka kejadian komplek hyperplasia dan kejadian histerectomy untuk kejadian atipikal hyperplasia dan angka kejadian kansernya tidak berbeda bermakna jadi tidak usah berkecil hati kalau memang tidak punya LNG continuous masih bisa memberikan dengan oral tadi sudah dijelaskan lagi itu yang selalu jadi misleading kalau USG tipis apakah perlu dikurat lagi tadi dokter Kanadi sudah menyebutkan bahwa hyperplasia adalah histopathologic diagnostik jadi bukan by imaging you have to prove it bahwa memang dia sudah regulasi dengan tidak ditemukan hyperplasia dan yang paling penting harus dipertahankan dokter Kanadi itu yang suka lupa untuk menahan supaya dia tidak timbul kembali kapan sih harus hamil kalau dulu 12 bulan kalau sekarang 6 bulan dokter Kanadi kalau tidak salah 6 bulan kalau LNG kalau dia tidak ingin hamil bisa dipertahankan 5 tahun tapi kalau yang oral 6 bulan kita stop nah itu baru pasien boleh hamil jangan tiba-tiba sudah tidak hyperplasia sekali langsung dilepas akan bisa terjadi progresi recurrence nah kalau tadi misalkan paritas dan usia masih menjadi masalah atau mungkin paritas mungkin enggak tapi usia aduh saya enggak mau saya enggak mau minum obat terus atau sudah minum obat terus enggak respon tapi diangkat rahim juga enggak mau maka berikutnya kita maju pada operatif konservatif sebenarnya yaitu dengan ablasi endometrium ablasi endometrium itu ada first generation ada second generation yang first generation itu ada dua either melakukan TCA trans cervical resection of the endometrium cuman itu angka kejadian amenorate nya untuk kembali normal dalam satu tahun itu 26% kecil banget karena apa untuk melakukan reseksi itu harus sistematik aman endometrium itu kalau dia tersisa sedikit dia akan growing lebih cepat tapi itu yang paling aman untuk kalau memenat terlaksana konservatif usia muda hyperplasia atipik atau endometrial cancer well differentiated low risk yang terbatas di endometrium berikutnya bisa pakai laser tapi laser mahal kita enggak punya nah ada second generation sebenarnya ini adalah punya semua saya bilang bukan punya onkologi atau punya endokrin hyperplasia yaitu dengan novachure novachure itu adalah dia sudah alat bipolar dia pakai tekanan negatif kayak sapu itu tinggal dimasukkan kemudian dia akan mengablasi sampai endometrium basal kalau saya reseksi awal dulu membutuhkan waktu 2 jam ini cuma butuh waktu 90 detik dan itu amino ratenya selama 3 tahun itu bisa 65% jadi kalau usia 48 enggak mau minum obat lagi enggak mau dihisterektomi kita bisa mempertahankan itu dalam waktu 3 tahun harapannya dia akan menopos jadi itu beberapa pilihan yang bisa kita lakukan kalau tadi pertanyaan Dr. Kemal kalau tetap masih kembali oke ya saya rasa cukup sih waktunya udah habis ya Dr. Kemal sedikit aja gimana Dr. Kemal untuk untuk progestin LNGIUS dan oral ini ada efek sistemik dan kadangkala pada kasus perimenopause bleeding ini kita berbicara berhadapan dengan seorang perempuan yang juga kemungkinan sudah memiliki problem metabolik kadangkala ada hypertensionnya jangan lupa bahwa beberapa kesediaan progestin itu punya efek mineralocorticoid yang sangat berperan dalam sistem renin-angiotensin aldosterone system dan ini berpotensi memicu terjadinya hypertension jadi apabila pada kasus-kasus seperti itu memang sebaiknya prefer untuk menggunakan localized progestin seperti LNG IUS jadi dilihat jangan sampai efek sistemik dari progestin itu justru akan mengganggu terus addressing terkait dengan endometrial resection dokter Anggi mungkin dokter Anggi tolong dilihat di RCOG untuk manajemen hyperplasia saya tahu dokter Anggi saya tidak menyarankan karena perlengket walaupun ada apalagi kalau tadi kalau tadi bilang mau untuk hamil ya karena ini takutnya ada intra uterine edition itu iya tapi ada beberapa juga jurnal yang mengatakan bahwa dengan reseksi dengan cara yang benar itu tidak menimbulkan adhesion ya itu pro and cons ya sekali lagi itu itu kuliah satu sesi sendiri mungkin rasanya tidak akan saya lansi walaupun saya tahu di RCOG tidak menyarankan tapi kalau sudah perimenopos tadi kan kita ngomongnya perimenopos ya ketika usia kalau memang usia dan paritas masih diinginkan tentu saja memang medikamentosa ya datar kanadi itu sudah jelas ya jadi kalau sudah pada perimenopos bahkan sekarang endometrial cancer pun kalau yang misalkan besar karena orang orang Indonesia rata-rata datang pada tumor yang besar maka di idea untuk melakukan reseksi adalah supaya progestinnya bisa bekerja lebih efektif dengan mengambil tumor yang besar yang kecil-kecilnya kita biarkan progestinnya bekerja ya itu itu sudah tersendiri lagi rasanya saya pengen dapat pertanyaan dari Residen sebenarnya ya bentar makanya ini mau nanya Residen ada pertanyaan nggak PPDES takut ditanya kita terus jadi ntar nanya di Residen ini mas karena saya nggak ngeliat ekspresinya lagi nyengir atau meledek lagi nyengir lagi nyengir ayah PPDES ada pertanyaan nggak titik titik masa nggak mau nanya titik there is no stupid question the stupid if you don't ask a question tapi kalau pertanyaannya nggak-ngak ya stupid juga ya nggak dengar jadi nggak nanya PPDES ya artinya dengan mendengarkan kan kita lagi ngomongin tiba-tiba nanyain tentang seksium sudah setengah sepuluh sudah terkenal cuma kalau misalnya nggak ada pertanyaan Mas Kemal nggak tahu Residen merasa cukup nggak sih dengan diskusi ini atau perlu kita nggak tahu ya mungkin di sore hari mau diberikan kuliah oleh Dr. Kanadir Dr. Anggin tapi lebih komplit atau sudah cukup dengan diskusi seperti ini resume dong resume dong mal ya resume Dr. Mila resume apa saya aja jadi prinsipnya ini kan kita berbicara tentang AUB terutama spesifik tadi perimenopause memang beberapa kali dibahas jadi prinsip pertama dari saya coba simpulkan tadi Dr. Kanady sudah meng-highlight pentingnya pola perdarahan pola perdarahan itu bisa membantu kita mengarahkan kira-kira penyebab AUB pada pasien ini apa perlu dilihat apakah perdaraan intermenstrual heavy bleeding yang cikliknya masih predictable atau heavy bleeding yang cikliknya sudah tidak bisa di-predict itu bisa mengarahkan kita penyebabnya apa kemudian yang tadi palm coin tentunya buat melihat struktural dan non-struktural USG bisa membantu kita dengan cut off point tadi Dr. Anggi sudah menampilkan 8 mm ke atas mempunyai negative predictive value yang sangat baik 95,6% untuk meng-guide kita kira-kira pasien ini ada masalah di endometrium atau tidak kalau masalah samplingnya pakai apa silahkan do what you can the best what you can sebenarnya kalau bisa histoskopi kalau adanya cuma kurat silahkan kurat aja tapi dari awal informasikan tentang keterbatasan masing-masing modalitas kemudian lihat lagi apakah hasil dari histopatologi yang kalian dapat itu sesuai enggak dengan simptom spasiennya dan kecurigan kamu di awal jadi supaya bisa saja ternyata samplingnya tidak adeku atau tidak tepat sehingga hasilnya tidak sesuai dengan patologi pasien masalah progestin dulu atau enggak sepertinya panelisnya masih sepakat untuk tidak sepakat yang satu tidak setuju yang satu masih setuju dengan yang ingin melakukan withdrawal dulu sebenarnya logikanya adalah beliau khawatir ada lesi-lesi vokal yang mungkin akan tertutupi oleh endometrium yang tebal kalau dari yang against adalah masalah perubahan histopatologi yang bisa terjadi dengan pemberian dosis progestin tersebut saya rasa itu kalau masalah follow up tadi sudah dibahas juga pemilihan memang kalau dibaca guideline luar negeri dan dimana-mana itu memang LNG memang jadi pilihan pertama untuk heavy mensual bleeding tanpa kelainan patologi yang bermakna jadi contohnya berkipervasi itu salah satu yang bisa jadi pilihan dan itu juga bisa dipakai untuk long term sebenarnya ketimbang kalau kita pakai oral tadi dokter Kanadi sudah meng-highlight ada kemungkinan efek sistemiknya belum lagi compliance pasien dan juga what next after 6 months kalau ternyata pasiennya masih ada underlying cost-nya obesitas perimenopause DM mungkin saja AOB-nya timbul kembali dan situlah makanya penggunaan LNG IUS sebenarnya salah satu yang superior karena dia tetap ada terus sampai 5 tahun saya rasa cukup menurut saya kalau mau ada kuliah khusus lebih lanjut boleh nanti dokter Mila bisa arrange terima kasih sekarang sudah 9.38 soalnya saya rasa cukup untuk diskusi kita pagi hari ini terima kasih kepada dokter Kanadi dan dokter Anggi sebagai panelist dokter Herbert yang tadi sudah join dokter Mila dan semua konsulin dan PPDS yang sudah ikut pada acara pagi ini saya tutup acaranya Wassalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih dokter Anggi dokter Kanadi dokter Kemal Terima kasih dokter Terima kasih